Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354 Baiklah rekan-rekan sekalian khususnya para subscribers kami Untuk video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu subscribers kami Isi pertanyaannya seputar motor hidrolik Nah ini di depan saya dalam video ini adalah motor hidrolik Sebagai driver dari skru barel pada injektor pada injection molding Yang ditanyakan tentang putarannya Jadi putaran motor hidrolik itu normalnya ke arah kanan atau ke arah kiri Itu yang ditanyakan Jadi untuk putaran motor hidrolik Putarannya kalau kita lihat dari sisi belakang Nah ini misalnya dari belakang Ini motor hidrolik Itu putarannya berlawanan dengan arah jarum jam Jadi putarannya kalau dari sisi belakang itu putarannya ke kiri Putarannya ke kiri memutar menggerakkan skru pada barel Nah kemudian materialnya masuk ke barel dan maju ke depan Jadi pada saat berputar materialnya atau bahannya itu didorong oleh skru Maju ke arah depan ke arah nozzle dari injektor Jadi sekali lagi putaran motor hidrolik adalah Kalau dari sisi belakang berlawanan dengan arah jarum jam Oke demikian Mudah-mudahan video ini bermanfaat Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ashan Engineer 354 Caranya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel kami Like video ini dan silahkan di share ke media sosial rekan-rekan sekalian Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax